Intro Dua pelaku begal di pekalongan berhasil dibekuk polisi. Semburan gas muncul dari sebuah sumur tua. Di segmen akhir kami akan mengajak Anda merasakan nikmatnya pecak belut sambal terasi. Tiga informasi tadi kami rangkum dalam Kompas News Pekalongan hari ini. Sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami persiapkan. Jadi pastikan Anda tetap bersama Kompas News Pekalongan selama 30 menit ke depan. Saya Yuninda Handayani, inilah Kompas News Pekalongan selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari Kabupaten Pekalongan, Saudara. Dua pelaku begal yang diduga biasa beraksi di wilayah Pekalongan berhasil dibekuk aparat kepolisian. Bahkan salah seorang pelaku masih di bawah umur. Dua pelaku begal yang dibekuk ialah ES, 15 tahun, warga desa Bandarjo, Karanganyar. Serta rekannya Abdul Goni alias Gogon, warga desa Kayu Geritan, Karanganyar, Pekalongan. Abdul Goni berperan sebagai eksekutor dengan menghentikan korban dan korban langsung dilukai. Sedangkan ES dikenal sebagai otak pelaku pembegalan. Di hadapan polisi, kedua pelaku melakukan pembegalan dikarenakan alasan terhimpit ekonomi serta terlilit hutang. Setelah melakukan pembegalan, kedua tersangka kabur dengan membawa satu buah kendaraan milik korban. Ini masnya sebagai apa ini mas? Melakukan apa? Saya nggak melakukan apa-apa, cuma bawa motornya. Oh bawa motornya. Di depan berarti ya. Hutang memang berapa sih? 200. 200. Kamu kalau saya diri kerja apa? Di konveksi. Konveksi? Untuk curas ini memang sudah dirancanakan sebelumnya. Jadi tiga hari sebelumnya mereka sudah merancanakan rencana untuk melakukan pembegalan. Yaitu di tempat-tempat yang sepi. Jadi untuk target ini adalah otomatis spontan mencari tempat-tempat yang sepi di mana ada korban. Keduanya akan dikenai pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Sedangkan untuk pelaku di bawah umur, kini masih ditangani unit perlindungan perempuan dan anak Polres Pekalongan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini kedua pelaku mendekam di sel tahanan Polres Pekalongan. Tiga penumpang sepeda motor yang terdiri dari satu keluarga di Banyumas tewas setelah bertabrakan dengan sebuah truk. Kecelakaan tragis ini diduga karena korban menjalankan kendaraannya dengan kecepatan tinggi dan tidak bisa mengendalikan laju kendaraan saat melewati tikungan. Tabrakan tersebut terjadi di Jalan Raya Parungkamal, Kecamatan Lumbir, Banyumas. Dalam kecelakaan ini, tiga orang dalam satu keluarga tewas di lokasi kejadian. Ketiganya adalah Darun, Nasim, dan Pipit, warga desa Cindaga, Kecamatan Kebasan, Banyumas. Sebelum dibawa ke rumah duka, jenazah ketiga korban sempat dibawa ke puskesmas bangon. Bunda penanganan kasus ini lebih lanjut, polisi mengamankan kendaraan truk dan sepeda motor milik korban. Selain itu, polisi juga sudah menahan sopir truk untuk dimintai keterangan. Dari keterangan warga, kecelakaan terjadi dikarenakan pengendaraan sepeda motor melaju sangat kencang saat berada di jalur yang menikung. Seusai dilakukan pemeriksaan oleh petugas medis, ketiga jenazah langsung dibawa ke rumah asalnya di desa Cindaga, Banyumas. Sementara di Purbalingga Saudara, Diduga karena sopir yang mengantuk setelah perjalanan jauh, sebuah truk ditabrak bus di Purbalingga. Akibatnya, truk terprosok keparit dan sopirnya pun luka parah. Tabrakan antara truk dan bus sinar jaya tersebut terjadi di Jalan Raya Kalimana, Purbalingga. Akibat kejadian ini, truk terprosok keparit 3 meter. Mobil dierek yang tiba di lokasi kecelakaan langsung mengevakuasi truk yang bagian depannya hancur ini. Sementara sopir truk sendiri kemudian dibawa ke rumah sakit harapan Ibu Purbalingga karena luka yang parah. Diduga, tabrakan ini terjadi akibat sopir bus yang mengantuk setelah menembuh perjalanan jauh dari Jakarta. Pasalnya, sebelum sampai di tempat kejadian perkara, bus oleng hingga menabrak truk yang sudah berhenti dari arah perlawanan. Tiba-tiba itu ditikungan bis oleng, terus saya terhenti minggir gitu, tapi masih bisa enak, bro. Bisa enggak bisa mendalik. Slip minggir oleng sehingga kita berhenti dengan truk dan arah perlawanan. Sehingga bis dan truk yang sudah berhenti di rumah. Kasus kecelakaan ini kini masih dalam penanganan aparat kepolisian polres setempat. Selain itu, untuk sementara waktu, sopir bus sinar jaya dan dua kendaraan yang terlibat tabrakan ini juga diamankan di saat lantas polres setempat. Untuk Anda yang berada di Pekalongan dan sekitarnya, kini kami hadirkan catwal sholat selengkapnya. Temburan gas muncul dari sebuah sumur tua. Nantikan Kompas News Pekalongan selengkapnya setelah jeda berikut ini. Terima kasih telah menonton!